musik musik merupakan hiburan audio yang sering kita dengarkan musik merupakan suatu ungkapan perasaan setiap insan yang bisa menemani kegiatan dan suasana hati setiap hari begitu banyak raga maliran musik yang ada di indonesia terdapat pop, jazz, rock, dan beat, kroncong dan masih banyak video besar martoh hartono atau kerap disebut dengan besar disalah hidup kota solo pada tanggal 1 oktober 1911 beliau merupakan seorang penyanyi dan dicipta lagu jawa yang terkenal sebagai maestro kroncong indonesia lagu yang berjudul bawa solo merupakan karya yang telah diciptakan oleh gesang lewat angin tersebut masyarakat indonesia terutama masyarakat jawa mulai mengenal sosok gesang dan mulai menikmati aliran musik kroncong sama seperti gesang wajina juga lahir di kota solo jawa tengah pada tanggal 7 november 1945 wajina merupakan penyanyi indonesia yang dibunuhkan sebagai ratu kroncong di kota solo terdapat sebuah museum yang menyimpan karya-karya musik salah satunya karya musik dari gesang dan wajina tepatnya di musim lokananta musim lokananta musim lokananta musim lokananta terletak di kerten camatan lawean kota sulangarta jawa tengah lokananta telah ada sejak 29 oktober 1956 dan bulunya lokananta merupakan pabrik piringan hitam namun setelah direkitalisasi ini lokananta menjadi tempat yang hits dan populer terdapat 53 ribu piringan hitam yang diksifat menginjauh lokananta musim 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 lokananta using setelah direkitalisasi lokananta ya Kak Nanta jadi punya beberapa fasilitas yang baru jadi punya beberapa tempat안pot yang tidak digunjungi yang lebih banyak . Galeri yang juga di optimalisasi untuk konten dan asetase-nya untuk sistemnya juga terus terutama untuk karena kita aranya juga kreatif dan commercial hub jadi kayak tenant yang sebelumnya juga ada atau pre-referrasi ini jadi salah satu koin of collection yang Lekanata juga Lekanata juga itu salah satu perusahaan untuk mencetak dan menginstribusikan rilisan-rilisan fisik dari dari posisi-posisi nasional, lagu-lagu daerah, lagu-lagu nasional itu dilakukan oleh Lekanata karena dulu sistemnya masih distribusi fisik untuk setiap jadi Lekanata itu kan provide penggandaan vinyl buat diputar di RRI di seluruh Indonesia Lekanata provide itu dan dari itu banyak artis yang akhirnya direkam di sini dirilis di sini dan jadi satu record label juga milik Indonesia yang pertama dan terbesar kita terlalu Lekanata kalau di kawasan itu penunjung rata-rata sekitar 600-700 kalau di Galeri itu sekitar 100-150 tapi kita kaget juga besar dari 100-150 weekend itu untuk kunjungan sampai 500 sampai 2002 atau menjadi galeri sampai 200 orang 180-200 orang itu dia cukupkan tempat-tempat yang ada di museum Lekanata saya Ritamati Saab pamit undur diri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati